Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Kamis Pagi menghadiri sekaligus membuka kegiatan musyawarah Provinsi Inkindo. Dalam kegiatan musyawarah ini, Abdullah Sani berpesan kepada siapapun yang menjadi ketua terpilih nantinya dapat merangkul anggota serta dapat membangun Jambi ke depan agar lebih mantap. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menghadiri sekaligus membuka secara langsung kegiatan musyawarah Provinsi Ikatan Nasional Konsultan Indonesia atau Inkindo Provinsi Jambi yang digelar di salah satu hotel di kawasan dalam kota Jambi pada Kamis Pagi 12 Mei 2022. Dalam kegiatan ini dengan mengusung tema meningkatkan eksistensi dan profesionalisme Inkindo Jambi dalam pembangunan yang berkelanjutan. Musyawarah Provinsi Inkindo dimulai dengan ditandainya pemukulan gong oleh Wakil Gubernur Jambi. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengapresiasi kegiatan musyawarah Provinsi Inkindo ini, yang mana dalam organisasinya terjadi demokrasi. Selain itu, dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada Inkindo Jambi karena turut serta dalam pembangunan baik fisik maupun non-fisik. Dia berpesan dalam pemilihan Ketua Inkindo ini, siapapun ketuanya nanti harus dapat merangkul anggota dan dapat membangun Jambi mantap ke depannya. Terima kasih atas hati-hati-hati ini dengan sebuah harapan, tidak ada kata lain, dan mudah-mudahan dengan musyawarah ini akan melahirkan nanti penerus-penerus, ya walaupun yang lama, yang baru bukan persoalan, tapi kemudahan akan ada semangat, semangat, peningkatan untuk eksistensi daripada ikan itu, bersama-sama membangun Jambi. Laporkan